Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di ruang PC Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya Selamat mengikuti Apa itu tahun liturgi? Tahun liturgi atau tahun gereja yang disebut juga kalender liturgi adalah siklus masa liturgi dalam gereja-gereja kristiani yang menentukan kapan perayaan para kudus peringatan baik wajib maupun fakultatif seperti hari-hari besar yang harus dirayakan serta bagian dari kitab suci yang menjadi bacaan hari tersebut dan juga bacaan yang diasosiasikan dengan hari-hari raya tersebut Pada umumnya yang kita kenal adalah kalender masehi yang dipakai secara resmi di semua tempat atau di negara-negara lain Namun ada juga kalender-kalender lain seperti kalender Chinese yang dipakai oleh masyarakat Tionghoa Kalender Hijriah atau kalender Islam, kalender Yahudi, dan kalender Jawa dan kalender-kalender lainnya Kalender masehi dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir di 31 Desember Sedangkan penanggalan awal tahun liturgi dimulai pada hari Minggu Advent yang pertama yaitu sekitar akhir November atau di awal Desember kalender masehi dimana kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal Yaitu hari lahirnya Yesus Atau hadirnya Allah yang menyertai kita Atau kedatangan Allah untuk pertama kalinya dalam wujud manusia di dunia kita Akhir tahun liturgi jatuh pada hari Raya Kristus Raja Semesta Alam Yang biasa jatuh pada sekitar akhir November Yang merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya Yaitu pada akhir jaman Sepanjang tahun liturgi gereja menghadirkan seluruh misteri keselamatan Allah Yang terlaksana dalam diri Tuhan Yesus Kristus Pada November 2021 ini Kita masih mengikuti perjiarahan dari permenungan bacaan Injil tahun B Yaitu bersama Santo Marcus Lalu untuk bacaan harian atau misah harian Kita ambil yang bagian ganjil atau huruf Romawi 1 Yang biasa ditulis tahun B garis miring 1 atau tahun B1 Tahun liturgi B1 ini akan ditutup pada hari Minggu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam Layaknya pada semua akhir tahun Kita mau melakukan refleksi Setidaknya ada pokok Ada beberapa pokok refleksi Yang pertama adalah perjiaraan kita sepanjang tahun liturgi B1 ini Yang akan segera kita lalui Dan yang kedua adalah makna Yesus yang adalah Kristus Raja Semesta Alam bagi kita Sahabat Ruang Pice Apakah kabar Anda sepanjang tahun liturgi ini? Apakah Anda telah berjalan bersama sang sabda melalui inspirasi Injil Markus? Apakah Anda bangun bekerja dan tidur bersama firman Allah setiap hari? Sahabatku, bagaimana keadaan engkau saat ini? Apakah engkau dalam keadaan sehat? Apakah engkau baik-baik saja? Bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana keadaan kamu hari ini? Sahabatku, Tuhan Allah selalu hadir untuk kita setiap hari Hanya persoalannya apakah kita peka dan memberinya Hadir dalam pikiran dan hati kita? Tuhan Allah hadir dalam setiap kesedihan dan kepedihan kita Apakah kita selalu merengkunya? Tuhan Allah selalu hadir menuntun kita ke masa depan yang lebih baik Apakah kita mendengarkan? Atau kita terlalu sibuk, terpuruk, dan terbawa hawa nafsu kita? Sahabat, jangan abaikan atau membiarkan Tuhan dalam hidup kita Ajak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita Mari kita jalani perjiarahan kita Sesuai dengan perjiarahan yang ada di dalam kalender liturgi yang Kita renungkan sepanjang tahun ini Dan yang sebentar lagi akan kita tinggalkan dan kita lanjutkan Pada tahun C2 bersama Santo Lukas Sahabat Ruang Pice Yesus adalah Kristus Raja Semesta Alam Kristus telah diberi wawenang dan kuasa oleh Bapaknya di surga Untuk menguasai seluruh alam ciptaan dan hadir untuk kita manusia Ia menguasai surga dan bumi dan seluruh semesta sebagai raja Bukan seperti raja dari dinasti-dinasti atau pemerintahan-pemerintahan yang akan berakhir Yesus akan memimpin kita dan semesta untuk selama-lamanya Dengan damai dan sejahtera Pada saat Yesus datang nanti tidak akan ada lagi perang Tidak akan ada kelaparan dan kesedihan Sahabat Ruang Pice yang berbahagia Apakah kita Percaya akan hal-hal di atas Bahwa Yesus adalah raja segala raja yang akan datang memulihkan alam semesta dan hidup kita ini Apakah kita mau bersiap diri untuk menyambut kedatangannya Marilah kita mulai dari nol kembali Memulai lagi dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah kristus raja semesta alam Kita akan segera mengakhiri tahun B1 Biarlah semua pengalaman kita Kita jadikan hikmah dari Allah Dan dengan semangat kita mau menyambut Tahun C2 Yang penuh harapan dan kasih dari Allah Tuhan kita Yang bersama dengan putra dan roh kudus Allah sepanjang segala masa Sahabat Ruang Pice Demikian episode kali ini Silahkan tulis komentar Anda untuk saling berbagi Kasih like bila Anda suka Bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda Supaya bisa memberi inspirasi Subscribe atau tekan tombol loncengnya Supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru Tuhan memberkati Non skole set vita dis jenis